Pertanyaan terbesar banyak wanita adalah mereka berpikir kemana si pria yang baik, pria yang bisa dipercaya, yang bisa diberikan tanggung jawab dan didekati tanpa ada kemungkinan untuk menyakiti. Karena banyak perempuan berpikir laki-laki yang baik itu udah gak ada, udah punah. Adanya cuma laki-laki yang brengsek, yang ingin memanfaatkan, laki-laki yang ingin merukai atau playboy istilahnya. Jadi makanya mereka bingung gimana laki-laki yang baik itu berada. In reality, laki-laki baik itu ada di mana-mana, ada di sekeliling kita, ada di sekeliling Anda. Dan mereka biasanya itu muncul dalam bentuk teman dekat Anda, muncul dalam bentuk sahabat, teman jalan, kolega, yang selama ini mendengarkan gelukesah Anda, yang selama ini mendengarkan masalah ataupun kebingungan Anda. Mereka selalu menemani Anda ketika Anda sedang drop, sedang down, baik dengan keluarga ataupun dengan pacarnya Anda. Jadi mereka ada di sekeliling kita, tapi mereka jarang muncul karena mereka sudah ada di dalam pertemanan sama kita. Nah kebanyakan perempuan itu mereka bilang mereka ingin jatuh cita pada sahabatnya sendiri, tapi ketika sudah menjadi teman dekat biasanya itu tidak dianggap ada. Kenapa? Karena mereka jarang menonjol, jarang kelihatan atraktif dibandingkan dengan pria-pria bandel, bandung, ataupun playboy dan berandalan di luar sana. Jadi mereka itu lebih menonjol, lebih kelihatan, lebih atraktif, lebih fun, lebih asik, lebih seru. Dan sebagai perempuan biasanya lebih mudah tertarik sama yang seperti itu. Kenapa? Karena mereka lebih menonjol, lebih mudah jatuh hati sama sebuah barang yang terlihat menonjol di atas etalase. Kayak misalnya ada pita-pitanya, ada warna yang berbeda, pokoknya sesuatu yang norak dan berlebihan. Biasanya itu lebih mudah menarik perhatian kita dan lebih teringat di kepala kita dan mereka juga yang lebih sering kita obrolin. Sedangkan laki-laki yang baik-baik itu ya, yang kalem, yang baik, yang sopan, yang bertanggung jawab, yang ingin serius, mereka tuh biasanya sudah ada dalam lingkaran kita dan mereka sudah dekat sama kita, sudah dekat dengan Anda. Tapi tidak pernah diperhatikan karena mereka memang tidak ada rasanya, mereka tidak berani bertindak lebih karena biasanya mereka alim, biasanya mereka menghormati perempuan, biasanya mereka juga tidak mau terburu-buru atau tidak mau manipulatif. Sedangkan yang bandel-bandel itu, mereka berani mencoba, mereka berani menantang, berani bermain-main dengan Anda. Akibatnya di mata Anda sendiri, yang baik-baik itu sepertinya tidak ada, tidak kelihatan, tidak pernah ada. Yang ada adalah yang menonjol, yang norak, yang bandel, yang berandalah. Nah yang baik-baik ini, balik lagi, mereka semakin tidak terlihat, kenapa? Karena mereka justru berusaha menghormati dan menghargai Anda, perempuan nih. Mereka tidak mau menyinggung perasaan, makanya mereka dekatinnya pelan-pelan sekali, ajak ngobrol dengan curhat dan segala macam. Sementara badung-badung itu yang bandel-bandel itu, mereka biasanya pendekatannya nggak gitu. Mereka nggak mau ngedengerin biasanya, mereka akan ngeledekin, bercadain, bikin Anda merasa marah dan tersinggung. Jadi pendekatannya seperti itu. Jadi lebih menonjol, sedangkan yang baik-baik ini, mereka menghargai, menghormati. Mereka istilahnya kayak mau mengayomi apa sih kesulitannya Anda. Jadi akibatnya Anda semakin menganggap mereka kayak kakak sendiri, kayak abang sendiri, kayak saudara sendiri. Perasaannya berbeda dibandingkan dengan si orang-orang yang tidak baik ini. Bukan berarti jahat, tapi kelihatannya bandung-bandel dengan yang lain-lain. Jadi nice guy atau laki-laki baik yang Anda cari itu, pasti ada diskriminasi Anda. So this is my not thinking, and I want to read this. The good man is there. The biggest question for women is that they think that the good man, the man who can be trust, the man can be given responsibility and approachable without the possibility of harm. Because women think that good men already know, already exchange, that they are just evil, men who want to make you exalt, men who want to harm, so they are confused where the good man is. In reality, the good man is everywhere. It is around us, around you, and they usually appear in your close friend. It appears in the form of friends, street friends, colleagues who have been listening to your silence, that during this time, reasons to your problems or confusion. They always accompany you when you are in the room with your family or partner. So they are all around us, but they rarely appear because they are already in our flagship. Most women say they want to fall, fall in love with their own best friend. But when already a close friend is usually not considered, why? As they rarely stand out, it rarely looks attractive compared to men, so they stand out more, more attractive. Fun, cool, and as women are usually more easily attracted to such. Why? As they stand out more, it's easy to fall into an item that looks prominent over the storefront, as there are ribbons, mini-colors, something takey, and exaggerating. It's usually easier to draw our attention and be more remembered in our heads, and they are also often talked about. While the good men that are calm, polite, responsible, responsible, who want to be serious, they are usually there in our head, and they are close to us and close to you, but never be noticed because they don't taste, they don't dare to act more because usually they are innocent, usually they respect women, usually they also don't want to rush or don't want to manipulate it. While the bad boy, they dare to challenge to play with you. As a result, your own eyes are good, it doesn't seem to exist. It never looks that there is the self-good that they already talked about is increasingly invisible. Why? Because they are trying to honor and respect you as the men, they don't want to open them, so they approach it slowly, inviting the chat, listen to Ben, and all sorts of temporary bad boys. They usually, their approach is not like that. They usually don't want to listen even after it misses or is considered not serious, make you feel angry. And Aman's soul approach is like the wild is good, that they impatient to respect for the term, as it is like through nurturing what is your difficulty, so consequently you increasingly consider them like your own brother, His feelings deeper from these unkind people, not meanable but they look bad boy. So the good man you are looking for is certainly all around you. So, thank you for watching and see you guys.